Ternyata di sini sedang musim ikan talang-talang ya. Satu ekor talang-talang bisa bervariasi dari ukuran 1 kilo hingga 5 kilo. Dan memancingnya ternyata sangat menyenangkan, yaitu hanya menggunakan umpan bulu ayam, dikasih timah, dan ditarik-tarik ya, dilempar jauh ke arus dan ditarik-tarik. Dan inilah hasilnya, ikan talang-talang asli dari Padang Tikar. Siap langkat? Siap, bro. Let's go. Oke, kita sudah sampai di dermaganya Rasaujaya. Kita sudah parkir motor tadi dengan harga Rp 5.000 per malam, dan ada toko yang kasih harga Rp 20.000 per malam ya. Jadi kami pilih yang Rp 5.000. Oke, sekarang kita sudah pesan tiket lewat SMS tadi, kita pes beli tiket dulu siarit. Mau cetak tiketnya? Cetak tiket dengan barcode? Iya, dengan barcode seperti itu. Bang, yang kemarin sudah pesan apa lewat SMS? Ada, Nek? Siapa namanya? John dan Santo. Oh, ada. Ada. Menang undian, Pak. Iya, ada angka togel nih. Kita angka berapa? Angka satu. Oke, kasih banyak ya. Iya, iya. Oke, tiket sudah dapat dengan harga Rp 80.000 per orang. Langsung ke Padang Tikar dengan speedboat. Dengan mungkin waktu tempuh sekitar? Iya, satu jam lebih. Yugu. Oke, saya menang undian untuk tiket trip jalan-jalan. Ke Padang Tikar. Nah, ini adalah kapal yang untuk membawa penumpang dan lebih baiknya barang. Jadi, motor-motor itu semuanya ditaruh di atas sini. Kalau nggak salah, untuk nyeberang per motor itu sekitar Rp 35.000. Terima kasih. selamat menikmati jadi perjalanan itu sekitar 2 jam kalau naik speedboat dari Rasaujaya sampai ke Termaga Partikan ini kondisi lagi sulut banget jadi kapal agak susah untuk ke darat ini namanya Kepatoka ini namanya Kepatoka Kepatoka ini namanya Kepatoka ini mancing kok ini mancing kok jalan memukat pantas ada ikan-ikan kecik-kecik jadi kita udah sampai tapi Robertnya belum ada jemput kita kita terlantar gak ada yang mau jemput dan gak tau kemana juga jadi kita isi prut dulu kita lapar ya oke jadi sambil menunggu si Robert dan teman-teman untuk kita pergi berangkat mancing malam daripada nganggur ya panas juga om Anji kita mancing di parit tempat ini ternyata banyak ikan julum-julum ya kita mau testing kebetulan saya ada membawa ini nah ini adalah TG yang kecil banget ini sangat letur kita kasih mata kail kecil dan juga pakai pelampung kecil mau pakai apa mau? pakai pelampung nah pelampung juga ya umpan kita itu menggunakan Hebi ketes ada atau enggak ya ini udah siapin baskom nih buat dapat let's go oke ini umpan kita nih Hebi super ampas Hebi namanya ah lepas aaah lepas hahahaha he 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 hu 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 strek berdana bro strek berdana bro strek berdana bro ngulut nih keci ngulutnya keci keci tolong kemaskom eh he 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 gede juga rupanya ukurannya ya aaam strek berdana oke 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 sekarang kita menggunakan sekor Hebi game supaya rambut nanti nd paint Ah, lepas Sudah ramai loh Wah, lepas Ah, jatuh Kita cari yang kedua ya Ah, ada uang lagi Ah, jatuh Jatuh Oke, jadi kita sudah menghenti umpan dengan menggunakan udang yang masih fresh Oke, bro Sampai kita orang kota Kesini masing-masing jolong-jolong Itu sudah tidak ada harapan sebenarnya sih Nah, gini kan tidak bersikit Masuk menempel Langsung menempel Langsung menempel Oke, kita cari yang ukuran 2 kg Ayo Eeeh Balik ke umpan aku Ya, 3 ekor pertama Kan langsung menempel Kalau umpan basah gitu Woh, ini besar Oh, ini kenyang nih kalau makannya mo Ini kita coba pakai umpan minum Bukan, ini mini crankpad ya, micro crankpad Oh, ini yang aku bawa ini kok mau gak Oke, untuk mancing ikan ini Harusnya bisa Eh, nah casing mo Ah, jauh eh Bukan, mo Bupi dapat ikan apa, talang-talangan Strike mo Wih, strike buntal bro Mantap, strike buntal Micro phishing Mikro phishing Mikro phishing, akhirnya mo, sekian tahun kau main bro Kalau pasangan, nanti minyak aku cepat Jumlah aku Eh, cuba lho Dia nak berbahaya Bang, 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 bang Bang kaki ada lah Tak ada Oh, strike buntal Pancing rapikan dulu Kita, pangginkan, strike Kita, pangginkan, strike Oke 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 Coba ada slide lagi tak? Ambil lah Oke, ke atas lagi Ada ular kadut Marga strike Di sini Ia nak buka pancing nak bro Bukan lah Bukan lah Bukan 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 Ah, ga dapat Bukan 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 strike ya bro halo kita lagi menuju ke dermaga oke, jadi kita akan pancing jadi dari kota Parafikar di rena pasarnya, kita masuk ke jalan kecil untuk mencari dermaga kita akan pancing ikan petong petong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita mau coba pancing dulu ceritanya tersesat jadi kita menemukan sesuatu jalan dan lihat teman teman ini ada sungai dan ada airnya pasti ada ikannya kita tuh awalnya rencana mau pergi mancing di daerah pelabuhan atau dermaga tapi karena ada pekerjaan ini dilarang untuk pengunjung jadi kita akan coba disini mancing lihat adikan apa di sungai ini oke, kalau dapat ya syukur tak dapat berarti ya memang kita kan dua boncos kita mau lihat apakah ikannya ini kita mau lihat apakah ikannya ini sudah, angkat sini ikan apa nih? ikan duri, selamat oke, ikan duri pertama wih, mantap ikan duri iya, anak ikan duri iya, anak ikan Terima kasih Jadi kita sudah pindah tempat Sekarang kita lagi di Tengah-tengah ini adalah kapal Yang lagi menyimpan Kayu-kayu penibung Bentar lagi telepon Slag pertama ya Sudah hopeless Sudah mulai datang Aku berpindah Gila Berapaan bang? Berapaan bang? Setengahan Enam, tujuhan ada Oke Oke Liris Liris ya? Ini masih dimakan Liris ya tapi Apa-apa Enggak tahu Pas kena ya Liris Ini karena aku Liris Ih, kalau ada durinya Gue memakai Kena ya Kau butuh apa? Tang Kau butuh apa? Tang 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 Di video aku ada tang Oke, mata kelnya patah Liris Mantap bro Mata pancing Yes Ini yang untuk ikan asin Ini yang untuk ikan asin Gue ini Kau bayangkan boy Kau nak ikan kayak gini Ini ya Udah jadi ikan asin 80 1 kilo Jadi ternyata Di panang tikarin Sedang musim ikan talang-talang Atau yang biasa Para angler Panggil dengan sebutan Queen fish Pengakuan dan nelayan Ternyata Satu kaya melaut Mereka bisa mendapatkan 7-8 ekor ikan talang-talang Hanya dengan menggunakan Umpan Bulu ayam Yang diikat dengan timah Jadi kami memutuskan Untuk Pengen memancing ikan ini Akan tetapi Harus menuju Ketengah-tengah laut Jadi kami Meminjam kapal Yang mengikut nakoda Untuk pergi ke rumah Di tengah laut Atau disebut dengan jermal Alias pelangkap arus Dimana mereka Penelayan Menangkap ikan teri Dan udang Di tengah-tengah laut Dengan menggunakan cara ini Di trip berikutnya Kita akan berangkat Dari malam Dan kita akan menginap Di jermal Untuk membuktikan Apa kita dapat Memancing ikan talang-talang Saksikan terus Dan jangan lupa Untuk klik tombol subscribe Dan hidupkan lonceng Untuk mendapatkan notifikasi Video berikutnya Yang kita upload Salam gokil Oh Tali saling Bekait Mo Kamera Mo ini mulai, talinya oh John, langkah ini John John, pancingan langkahnya, kau kesana selamat menikmati